Ramadan, Ramadan, ingat Ramadan, Ramadan, baik. Ini adalah mukhatimah secara umum tentang bulan Ramadan. Kemudian kita ada buku fikih praktis. Tolong yang punya fikih ini enggak usah dilihat. Saya akan hantarkan untuk belajar fikih praktis ringan. Di sini ada fikih praktis, nanti tolong diajarkan. Tapi kalau belajar dengan buya, enggak boleh pakai buku. Matanya ke sini, tapi enggak boleh kedip. Kalau kedip sekali nanti hilang ilmunya, salah faham nanti. Awas, hati-hati ya. Ini belajar fikih praktis. Di situ kami hadirkan puasa itu apa. Puasa itu sederhana ya. Biarpun Anda di Eropa atau di mana, puasa itu sama definisinya. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari waktu subuh, terbitnya fajar sodik, waktu masuk subuh. Subuh beneran? Bukan subuhnya orang daerah yang adhan-nya telat satu jam. Ini kan kacau nanti. Adhan. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar sodik, alias waktu subuh masuk. Hingga terbenamnya matahari. Ini di Eropa ditanya, buya bagaimana bagi orang yang siangnya 19 hari. Tetap puasannya sama. Mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenam matahari. Tapi saya enggak kuat. Kalau enggak kuat, boleh buka. Lain cerita. Enggak ada, dirubah nanti. Asar kok sudah buka. Enggak ada. Sama rumusnya. Kalau enggak kuat, ya boleh berbuka. Oh enggak kuat kok. Allah tidak memaksa. Terus ya dikodok nanti. Kodoknya gimana? Ya cari hari yang paling pendek. Boleh. Tiga jam siangnya. Boleh. Enggak ada masalah. Ada plus minusnya di sana. Sebab yang katanya puasanya selalu berapa? 19 jam. Nanti ketemu puasanya hanya 4 jam loh ya. Habis buah sahur, buka. Enggak enak makan masih. Bukanya pun enak. Habis sahur, makan. Baik. Itu puasa seperti di sini. Nah. Dari definisi, Anda pun tidak akan bisa menjalankan puasa kok. Kalau Anda paham definisi. Buktinya begini kok. Menahan diri dari hal yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Gimana saya puasa? Kalau Anda tidak tahu apa yang membatalkan. Coba. Gimana Anda puasa? Pasti Anda bertanya. Apa yang membatalkan puasa? Kan begitu. Maka saya jelaskan di sini. Menahan diri dari sembilan. Sembilan hal yang membatalkan puasa. Sembilan orang yang boleh berbuka puasa. Sembilan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama. Saya ulang-ulang di mana-mana. Karena ini praktis. Anda tidak usah mikir yang lainnya. Sembilan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Ini yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Saya ulas dulu dua-dua dulu. Dua-dua-dua-dua. Karena dua-dua sepasang-sepasang nanti. Biar mudah dihafal. Dua, muntah itu dengan keluar masuknya sesuatu mirip deh. Memasukkan sesuatu ke lubang lima. Muntah masih di tenggaraan. Dekat. Jadi saya jejer. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Saya jelaskan, lubang mulut yang dimaksud membatalkan puasa adalah memasukkan dengan sengaja sesuatu ke lubang mulut adalah nelen. Selagi tidak nelen, maka Anda tidak batal. Misalnya di sejang hari bulan Ramadan, Anda melihat permennya anak Anda kok jatuh di meja. Wah, langsung Anda ambil itu permen, masukkan ke mulut. Batal Anda puasanya? Tidak batal, Ibu. Ibu, asalkan permennya jangan ditelen. Itu saja, harus paham. Yang membatalkan nelennya, bukan memasukkan ke mulut. Nelen. Ragu-ragu kayaknya Ibu-ibu ini. Maksudnya, tidak batal, jangan es krim. Ambil es krim, sendok es krim. Tidak batal puasamu, asalkan es krimnya jangan ditelen. Selesai. Pokoknya jangan ditelen, sudah. Ibu jangan tanya. Makanya kalau belajar, jangan kedip loh ya. Nanti saya jelas karena paham sendiri. Maka dari itu, hei ibu yang soleh, hai bapak yang soleh. Dalam berwudu, Anda tetap disunahkan berkumur. Kumur masukkan kemana? Ke hidung? Mulut. Batal enggak? Kok tadi bingung waktu saya ngomong es krim? Kok ragu-ragu? Nah, kan sama. Mulut. Kalau ditelen, banyak mana? Pak? Nah, memasukkan kumur ke dalam mulut. Itu tetap sunnah. Maka Anda di bulan Ramadan, kalau berwudu, jangan ragu untuk berkumur. Kumur tetap sunnah. Jadi, membatalkan nelennya. Kumur tetap sunnah. Kemudian ini adalah, agar Anda tidak masuk was-was. Kalau Anda sudah membuang air dari buah sisa kumur, biasanya kan ada dingin-dingin ya. Kulit Anda itu kulit normal. Jadi, kalau kena air pasti dingin. Maka dingin di dalam mulut itu enggak usah dipikirin. Jadi, Anda enggak usah kena was-was, lalu meludah-ludah, gara-gara berkumur. Asalkan waktu Anda berkumur, sudah Anda buang 100%, maka dingin-dingin di dalam mulut itu dimaafkan. Kecuali Anda curang. Anda buangnya adalah ada yang Anda tahan sedikit. Batal itu. Jadi, kalau Anda sudah buang 100%, Anda sudah masuk wilayah ragu-ragu. Selesai. Kumur tetap sunnah. Batal enggak kumur? Tidak. Masukkan es krim? Kok masih ragu-ragu? Itu gimana sih? Enggak batal. Asalkan jangan di? Telen. Cuma ada perbedaan nanti. Antara es krim. Masa-masa tanya. Pokoknya ada titelan, bu, manis. Kalau es krim enggak manis, enggak ada aku. Es krim tetap manis. Dengar dulu sudah, nanti paham. Baik. Cuma perbedaannya antara es krim dengan kumur wudu. Kalau Anda lagi berkumur dalam wudu, sunnah. Sunnah itu dianjurkan, diperintahkan. Ya, paham? Anda berkumur dalam wudu, tak taunya lagi berkumur. Ada yang bentak. Anda kaget. Ketelan. Rejeki. Karena apa? Anda melakukan sesuatu yang disunnahkan, kemudian kaget, ketelan. Tidak, bah. Serejeki. Besok pesen lagi. Besok kalau saya kumur, bentak saya lagi ya. Gitu. Baik. Tapi kalau es krim, Anda tidak disunnahkan. Siapa yang nyuruh masukkan es krim? Enggak ada, kan? Memang tidak batal kalau tidak ketelan. Tak taunya Anda main-main. Kata buya masukkan es krim ke dalam mulut, enggak batal. Tak taunya Anda nginjek kucing digigit. Ketelan, batal. Kenapa? Siapa nyuruh main-main masukkan es krim? Jelas? Cuman buya hanya menekankan bahasanya, yang nelen itu, yang batal itu nelennya. Selesai sampai di sini. Cuman ibu, kalau mengaji jangan main HP. Coba. Habis begini langsung pulang ke rumah. Alhamdulillah, saya faham. Yang membatalkan itu hanya nelen saja. Selagi tidak nelen, tidak, bah. Batal. Akhirnya main HP senang. Pulang di rumah, tanya sama anaknya. Mak, hukumnya nelen ludah gimana, Mak? Bingung kan? Karena ngajinya main HP. Yang tidak main HP, faham nanti insyaAllah. Makanya tolong matanya ke sini, jangan kedip. Nah, nelen ludah gimana hukumnya? Kayaknya enggak batal. Waduh, pakai kayaannya ini gimana? Hukum kok kayaannya ini. Nelen enggak setelah ini? Sebab ada ibu, jam 9 sudah kehausan. Kenapa, Pak? Ngeludah terus. Maka hukum nelen ludah itu adalah Tidak membatalkan puasa dengan tiga catatan. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan tiga catatan. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Orang bogor heran. Orang blitar enggak heran kayaknya? Kalau ludahnya orang mau diminum gitu ya? Oh, bukan. Anda jangan yang jorok dong. Masa ada ludahnya orang di sini jilat begini. Enggak. Kebayang loh ya, orang nelen ludahnya orang. Saya kalau contoh yang indah-indah. Kadang saya guru keindahan rumah tangga. Suami istri ciuman ketukar ludahnya. Asik atau tidak itu? Boleh atau tidak? Kalau puasa, Pak. Contohnya kok orang bogor. Contohnya ludah di sini diambil. Ya jangan dong. Suami istri ciuman itu enggak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah tukar ludah. Batal. Paham enggak? Maka ludahnya sendiri. Kalau ludah sendiri enggak? Yang kedua, paham ya? Yang pertama, ludah ditelen tidak membatalkan kalau ludah Anda sendiri. Yang kedua, ludah itu ditelan tidak membatalkan selagi ludah masih ada di dalam mulut Anda. Tapi kalau suatu kita ibu iseng dari pagi sampai siang ngumpulin ludah di sini. Sampai dapat satu gelas penuh begini, Anda masukkan kolkas. Anda minum. Batal. Karena ludahnya sudah keluar darimu, ludahnya. Faham atau belum? Yang ketiga, ludahnya masih asli belum bercampur dengan yang lainnya. Makanya kalau ludah Anda sudah campur sama gula, es krim, permen, batal. Selesai. Maka ludah saya murni. Di mulut saya sendiri. Milik sendiri. Saya puasa. Tidak batal puasa saya. Selesai. Faham ya? Jelas berarti jangan sampai yang belakang ini enggak dipahami. Ini ada satu jamah ditanya. Katanya apa? Kayaknya batal. Waduh kayaknya. Kayaknya berlatar berarti kayaknya enggak juga kan? Jadi harus jelas pemjawabnya. Menelan ludah tidak membatalkan asalkan dengan tiga catatan. Selesai. Kemudian setelah itu memasukkan suatu ke lubang hidung. Ini kalau ngajinya setengah-setengah juga stres juga. Pulang sampai di rumah ngamuk sama suaminya. Ada apa sih, neng? Aduh pengajian paling enggak enak. Ada apa sih? Membatalkan puasa, memasukkan suatu ke lubang hidung. Terus apa urusanmu? Abang kan tahu saya kan hobi ngupil. Stres dia. Wah jangan main-main. Anak kecil coba lagi ngupil. Ada tahan tangan yang ngamuk itu. Sederhana tapi itu bikin marah orang itu. Baik. Lalu apa sih yang membatalkan itu seperti apa? Ngupil batal enggak sebab saya sering. Di majalah, di koran itu sering ada pertanyaan hukum ngupil bagaimana. Macem-macem. Saya jelaskan bahwasannya. Yang membatalkan puasa memasukkan ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu sampai kepada wilayah yang wilayah tersebut jika kemasukan air Anda akan merasakan panas, nyegerak. Selam. Keselak itu. Jadi wilayah bagian atas. Anda coba panas, sedap di atas, ya itulah. Maka jika Anda memasukkan masih di wilayah bawah itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah masuk wilayah Anda batal. Maka dari ini yang bawah tidak. Sehingga ini kami sampaikan, kami seruhkan kepada semua. Kabar gembira bagi yang punya hobi. Ngupil ternyata, ngupil adalah tidak membatalkan puasa. Selesai? Jelas. Kemudian masukkan ke lubang telinga. Bagian dalam telinga. Mana sih bagian dalam telinga? Bagian dalam telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh cemari kita. Kalau masih bisa dijangkau oleh cemari, tidak batal. Ini bagian luar. Biar mengekan kayak apa. Asalkan cemarinya normal tidak dipasang kuku yang panjang. Normal, tidak batal. Tapi kalau Anda masukkan korok kuping, masuk, batal puasa. Selesai. Masukkan suatu ke lubang depan. Seorang laki-laki, mohon maaf ini majlis mulia. Jangan digunakan untuk bahan guyonan. Berkahnya ilmu akan dicabut oleh Allah. Kemaluan laki-laki, seorang laki-laki meneteskan obat atau air. Ke lubang kemaluannya, batal. Seorang wanita masukkan obat. Masukkan jemari, batal. Apa saja? Maka bagi wanita yang ingin membersihkan diri dari bekas buang air kecil. Sudah Allah maha tahu. Cukup dengan perut jemari. Jangan kena was-was. Cukup dengan perut jemari. Biarpun ditekan sekuat apapun. Itu masih bagian luar. Perut jemari. Anda digosok dengan perut jemari. Sekuat apapun, itu aman. Tapi kalau ada yang bisa dibelokkan jemarinya. Batal puasanya. Hati-hati. Ada wanita ini yang nyantri dengan Tuhan. Itu kena was-was. Pengennya masuk ke dalam, dibersihkan. Enggak. Allah sudah maha tahu. Cukup dengan perut jemari. Anda gosok. Anda gosok di wilayah tersebut dengan perut jemari. Biarpun sekuat apapun, Anda tidak usah kena was-was. Karena dengan perut jemari, tidak bisa masuk ke dalam. Tidak batal. Tapi kalau ada iseng perut jemari yang dibelokkan ke dalam, batal puasa Anda. Selesai. Lubang belakang pun juga demikian. Cukuplah Anda kalau ingin membersihkan bekas buang air besar. Cukup dengan perut jemari. Selesai. Kalau dibelokkan begini, batal puasanya. Ini yang pertama ada lima. Paling panjang. Berikutnya adalah ringan. Muntah. Dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja. Hamil muda, muntah. Di kendaraan mabuk, muntah. Ya. Tidak batal. Tidak tiba mual, muntah. Tidak sengaja. Kalau sengaja memuntahkan diri, batal puasanya. Muntahkan diri. Atau cari sesuatu yang sangat bau, sampai dia muntah. Batal lah puasanya. Tidak sengaja. Kalau muntah Anda tidak sengaja, puasa Anda tidak batal. Tapi dengan catatan satu. Anda tidak boleh menelan ludah Anda sebelum Anda berkumur dengan air yang bisa dipakai wudu. Cukup setelah Anda muntah dengan tidak sengaja, jangan telan ludah Anda. Kumur dulu. Sekali baru Anda buang. Kumur harus. Sebab apa? Yang keluar dari perut itu adalah najis. Lewat tenggorokan, lewat mulut. Berarti mulut Anda kena najis. Jelas atau tidak? Dan Anda mengerti cara mensucikan najis dengan apa? Dengan? Ada najis dibersihkan dengan ludah? Tidak ada. Najis disucikan dengan A? Maka kalaupun Anda meludah seribu kali ludahan tetap najis. Belum suci. Maka harus Anda berkumur. Lah jika Anda belum berkumur, kok Anda menelan ludah Anda? Maka ludah Anda sudah bercampur dengan najis. Ingat pembahasan yang tadi. Berarti ludah Anda sudah tidak murni lagi. Ludah bercampur dengan? Kalau ditelan gimana hukumnya? Batal. Selesai. Masalah muntah. Kemudian yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja. Biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Mohon maafin majlis mulia. Baru masuk lalu sudah keluar. Baru masuk lalu ditari lagi. Batal. Ukurannya bagi kaum pria akan dianggap batal puasanya kalau dia, mohon maaf, memasukkan kepala kemaluannya saja. Yang sudah tenggelam kepala kemaluannya, itu sudah batal. Tidak harus semua batang kemaluannya. Cukup kepala kemaluan sudah batal. Adapun bagi wanita, baru dianggap batal kalau sudah masuk wilayah tadi. Bab yang sebelumnya. Wilayah luar adalah yang bisa dijanggau oleh perut jemari itu luar. Tapi kalau dimasukkan ke dalam, kemaluannya suami masuk ke wilayah itu, batal lah puasanya. Maka kami ingatkan juga, ada sebagian istri punya suami yang usil. Asik kalau punya suami usil itu. Ada aja iseng kerjaannya ya. Cupit, ini, ada aja itu. Enak punya suami. Maka jadi suami itu yang usil ya. Jangan lempeng-lempeng lah. Assalamualaikum. Abah mau tahajutan ya. Baca Quran dulu ya. Suruhan. Tidak mesra, bless. Jadi yang iseng ya, cuel-cuel. Termasuk mohon maaf. Suami, mohon maaf majelis mulia. Seorang suami di bulan puasa menyentuh wilayah tersebut. Wilayah istri tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suami anda sudah mulai iseng jemarinya dimasukkan di wilayah tersebut, lalu anda izinkan, batal puasa anda. Hati-hati di sini. Saya ingin tekankan di sini. Baik. Jadi bersenggama, biarpun tanpa keluar, mani. Dan bersenggama masih di sini, di majelis mulia, kami hanya akan bicara suami istri. Biarpun nanti bagaimana zina sama. Batal juga. Jangan kan zina dengan kambing. Juga batal. Di lubang belakang juga, batal sama. Cuma ini majelis mulia, itu sudah dibahas, sudah masuk. Teman, kalau hanya hukumnya, batal. Seorang laki-laki menggauli kambing, batal lah puasanya. Seorang perempuan digauli kambing, batal puasanya. Termasuk lubang belakang, batal puasanya. Nah, untuk bila dosa besar, selesai. Yang keempat adalah, keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja, ada dua cara, yang satu haram, yang satu halal. Yang haram adalah onani, meluarkan mani dengan menyenangkan sendiri, dengan tangannya sendiri adalah haram. Ada meluarkan mani yang tidak haram, tanpa senggama. Misalnya, seorang suami meluarkan mani, tentunya di luar bulan Ramadan, kita bicara, seorang suami meluarkan mani, dengan tangannya istri. Atau dengan mohon maaf, pahanya istri, tangannya istri. Istri. Maka, sama himbo kepada istri, harus aktif, inovatif. Ini adalah, terbiah itu penting juga. Jangan sampai istri, headnya 14 hari, suamimu ditelantarkan 14 hari. Anda ini, tidak cerdas. Suamimu, kalau kadang-kadang di luar, karena dia orang beriman, Ya Allah, lihat haram dia, Astagfirullahaladzim, pulang ke rumah. Anda lihat suaminya, kayaknya pengen, enggak apa-apa. Anda puaskan, apakah dengan tangan Anda, atau wilayah itu, tapi tidak sampai masuk, di antara dua paa, atau pokoknya, mohon maafi majlis mulia, jangan sampai suami Anda, Anda telantarkan. Hei para istri yang soleha, Anda harus aktif, inovatif. Kalau wilayah itu, tidak bisa dipakai, karena head, memang haram, kalau head digauli. Tapi Anda bisa memuaskan dia, dengan bermacam-macam cara. Karena dia orang beriman. Suamimu bukan orang yang asal. Kalau mau istri, enggak bisa di luar saja, na'udhuwillah. Bukan itu, suami Anda beriman. Tapi ternyata, suami beriman, punya istri tidak cerdas. Nasib kau. Cerdas semua langsung. Kenapa saya dengar dari buya baru sekarang? Makanya kalau ngaji, cepat-cepat, jangan telat-telat. Aktif, inovatif. Jadi kalau seorang suami, mengeluarkan air mani, dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau dengan bantuan seorang istri, tidak. Selesai. Nah, di dalam bab puasa, biarpun halal pekerjaannya, tapi kalau di bulan puasa, jadi haram, karena membatalkan puas. Selesai ya. Luarkan mani dengan sengaja, batal. Membatalkan puasa. Tapi kalau meluarkan mani, tidak dengan sengaja. Mohon maaf, kalau itu saya bicara seorang istri, seorang suami pun demikian, wahai para suami. Artinya harus aktif, mohon maaf. Ada sebagian suami, kalau sudah puas, saya sempurnakan, takut tidak adil nanti. Buya, kebalikan buya, saya tidak pernah puas dengan suami saya. Nah, ini permasalahan. Eh, para suami, mungkin ada, tidak bisa muaskan dengan permainan anda seperti itu, akan, tapi anda bisa dengan kelihayaan anda, dengan tangan anda, dengan cumbuan anda, dengan macam-macam. Jangan sampai, anda puas, lalu istri biarkan telantar begitu saja. Anda tidak cerdas. Anda bisa dengan apa? Dia ingin tuntas, seperti anda ingin tuntas. Dia ingin tuntas, anda ingin tuntas sama. Anda selesaikan dengan tangan anda, dengan kalian, dengan cumbuan anda. Kebenaran disampaikan. Karena apa? Kadang-kadang, egois. Sudah selesai, selesai. Selesai, selesai. Akhirnya, seorang istri jadi ogah-ogahan. Karena apa? Dapat mandinya saja. Dapat mandinya saja. Na'udhu billah. Indah. Takut kepada Allah SWT. Jangan melakukan yang haram, sampai seorang menjadi kesenangan sendiri. Na'udhu billah. Tapi kalau mimpi, keluar mani, tidak sengaja, tidak batal puasanya. Misalnya, tidur di siang hari, kemudian mimpi basah, dilihat ada air mani, maka tidak batal puasanya, karena tidak sengaja. Selesai, dapat empat ya. Memasukkan satu ke lubang lima, muntah dengan sengaja. Mudah dihafal. Bersenggama, keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani, keluar mani tanpa seng, enggak ma. Kemudian, lima, enam, tujuh. Saya harus hafal. Saya tidak mau kalau tidak hafal. Kalau tidak hafal, Anda saya masukkan ke SLB nanti. Awas, hati-hati. Kalau belajar begini, masih tidak hafal keterlaluan Anda. Lima, enam, tujuh. Lima, enam, tujuh. Anda menghafalnya mudah juga. Haid, nifas, melahirkan. Kalau Anda lagi berpuasa, haid, batal puasa Anda. Anda lagi berpuasa, keluar nifas, batal puasa Anda. Anda lagi puasa, melahirkan bayi. Tolong catatannya. Melahirkan bayi atau bakal bayi? Apa bakal bayi? Apa bakal bayi? Keguguran. Maka keguguran membatalkan puasa dan menjadikan orang nifas. Jangan hanya bayi atau bakal bayi. Maka tidak usah tanya lagi nanti, puya keguguran bagaimana? Melahirkan bayi atau bakal bayi. Selesai. Melahirkan bayi atau bakal bayi? Tiga. Sama empat, dapat berbatu? Tujuh. Yang delapan, agak ruwet. Hilang akal. Satu, hilang akal. Hilang akal, ada tiga. Model. Yang paling berat, gila. Saya sudah bisa contohin. Gila. Gila itu membatalkan puasa biarpun sebentar. Contoh ada orang ngobrol-ngobrol benih atau datang gilanya. Pokoknya batal lah puasanya. Biarpun sebentar. Yang kedua adalah hilang akal martabat. Yang kedua adalah pingsan. Orang pingsan hilang akalnya. Kalau orang pingsan itu batal puasanya kalau pingsannya sehari penuh. Habis sahur, niat, nah waktu itu sama saya niat puasa, tak taunya setelah itu pingsan. Bangun-bangun, insya. Batal puasanya. Kenapa? Karena dia pingsan seharian penuh. Tapi kalau dia sempat sadar biarpun sebentar, maka sah puasanya kebalikan daripada gila. Kalau gila biarpun sebentar terbatal puasanya, tapi kalau pingsan asalkan sempat sadar biarpun sebentar puasanya sah. Contoh, habis sahur, pingsan. Dia tak taunya bangun jam 12 siang sadar, kaget melihat matahari pingsan lagi. Bangun-bangun, isya. Maka puasanya sah karena dia sempat sadar biarpun sebentar. Dan dimasukkan dalam pingsan adalah ayan nanti. Selesai. hilang akal. Yang ketiga adalah tidur. Tidur hilang akal. Akan tapi tidur biarpun seharian penuh tidak batal puasanya. Habis sahur, anda tidur, bangun-bangun sholat isya, maka puasa anda tetap sah. Ada yang bertanya sholatnya gimana, Buya? Kita membicarakan masalah puasa bukan bab sholat. Bab sholat nanti saya bahas. Ini bab puasa. Jadi, tidur tidak membatalkan puasa. Selesai, hilang akal seperti itu. Kemudian, yang ke sembilan, murtad. Murtad merendahkan Al-Quran, merendahkan syariat Nabi, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, merendahkan adhan, merendahkan sholat. Murtad. Sholat keluar dari iman langsung. Batal puasanya, dan bukan sekedar batal puasa, pahala semua yang pernah didapat selama ini hilang. Mati di neraka selama-lamanya. Murtad. Selesai, sembilan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, mematalkan sesuatu ke salah satu lubang lima, muntah dengan sengaja. Tiga, empat, bersenggama tanpa keluar mani, keempat keluar mani tanpa senggama. Lima, enam, tujuh, haid, melahirkan bayi atau bakal bayi. Delah, dilahkan akal dengan tiga martabat. Sembilan adalah murtad, jangan sampai anda tidak hafal. Memang kalau ada waktu sebetulnya nanti ada sembilan orang yang tidak berpuasa.